Jujur aku juga ngerasa gak enak sama ucapan aku sama Tante Emel Dikit kelewatan Karena aku pake nada yang sedikit ingin Karena aku gak bohong Terempat mata sama Umar Man Dimana diadakan selanjutnya Kita bakalan disuguhkan Dengan Pertarungan antara atau percekcokan Antara Tante Emelie Dan juga Ken Rawelantara Tentunya hal ini membuat Ken Yang saat itu Berbicara dengan nada keras Hingga membuat Tante Emelie saat itu Marah terhadap Ken Dan diadakan selanjutnya Yang berkemungkinan Maudie dan Ken Bakalan bertindak Dan Ken pun bakalan Ajak Maudie untuk pergi Dari rumah Argadana Dan tentunya perbuatan Si Tante Emelie terhadap Ken Sudah menyinggung besar Perasaan Ken Rawelantara Karena saat ini Ken yang melihat sendiri Si Arman tersebut Yang sudah Naik ojek Hingga dimarahin ojeknya Dan tetapi saat ini Tante Emelie tidak percaya Sama sekali terhadap Ken Rawelantara Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya Langkah baiknya Bagi kalian yang baru bergabung Silahkan tekan dulu tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Dan dimana kita juga bakalan disuguhkan dengan Ken dan Maudie yang saat itu meminta izin kepada Argadana serta Oma Dimana saat itu Ken dan Maudie bakalan nontrak atau cari perumahan ya Mudah-mudahan Ken dan Maudie berhasil untuk hidup mandiri ya guys Dan mudah-mudahan juga Maudie bisa menerima atau bisa membuat Ken bahagia banget ya Dan sebelum lanjut lagi kita doakan buat pemain dan kru Sinetron Love Story The Series Agar selalu diberikan kesehatan dan memudahkan rezekinya ya guys Maaf nih Mas Mumin agak pilek sedikit ya Gara-gara gak enak badan ya guys Buat kalian semua Semoga sekalian semua selalu diberikan kesehatan ya guys Amin Dan jangan lupa untuk selalu saksikan terus ya guys Sinetron Love Story The Series Yang tayang hanya di SCTV pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat Dan kita juga akan disuguhkan dengan nedegan-nedegan Tentunya Oma dan Tante Safira gak tega ya Ngeliat si Maudie dan Ken Angkat kaki atau pergi dari rumah Argadana Tetapi hal ini membuat Ken yang begitu Sangat Tersinggung dengan ucapan-ucapan Tante Emily tersebut ya guys Dan kita juga bakalan disuguhkan dengan Argadana dan Wilantara yang saat itu bakalan Mengetahui secepatnya siapakah si Arman tersebut nih guys Mudah-mudahan rencana Wilantara dan Argadana berhasil untuk mengetahui siapa Sebenarnya si Arman tersebut ya Dan jangan lupa untuk selalu dukung terus channelnya Mas Mumin ini ya guys Agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga ya Dan juga Mas Mumin Sarmin ingin tahu nih guys Kalian penggemar Sinetron Love Story The Series dari daerah mana aja nih Silahkan absen di bawah kolom komentar ya Tujuannya agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita ya guys Karena kesalahpahaman bisa jadi berantakan ya guys Dan mungkin kadang di adegan-adegan selanjutnya kita bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan yang melebih Bikin kita semua darah tinggi habis nih ya Dengan kelakuan-kelakuan si penjahat-penjahatnya nih guys Yaitu si Arman dan si Aris si tangkurak Si koplok ya Dan jangan lupa untuk selalu saksikan kelanjutan Sinetron Love Story The Series yang tayang hanya di SDTV1 untuk semua ya Mungkinkah kejadian ini bakalan membuat si Arman kapok Karena tingkahnya dan perlakuannya tersebut sudah menipu semua wanita yang sangat kaya raya ya Karena si Arman tersebut mukanya oke lah ganteng ya guys Tetapi Arman tersebut adalah sosok orang yang sangat mengerikan Dan dirinya mencari mangsa ke setiap para wanita nih guys Waduh Dan mungkinkah si Arman akan mengikuti kemauan si Tante Anita nih guys Ya kemungkinan Tante Anita yang ingin sekali bergabung dengan si Arman ya Tetapi si Arman bakalan menolak tuh permintaan si Tante Anita Dan tentunya saat ini Tante Anita bakalan laporkan semuanya perihal si Arman Terhadap si Tante Emily nih Ya mudah-mudahan semua itu bakalan terjadi ya guys Karena si Arman tersebut sudah merosahkan masyarakat Love Story The Series Dan tentunya saat ini kita juga akan disuguhkan dengan adegan-adegan si Madinah yang saat ini sedang Berbunga-bunga hatinya karena saat ini Madinah begitu sangat menyukai Zidane ya Tetapi Madinah belum ada respon tentang si Zidane Tetapi saat ini Zidane juga sangat menyukai si Madinah ya guys Tentunya mereka berdua tersebut sangat cocok deh Tetapi dengan Marsha bagaimana guys Apakah Marsha bakalan sakit hati nih setelah melihat keakrapan dan kedekatan Madinah dan juga Zidane Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!